Intro Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala siddhina Muhammadin wa ala ala siddhina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita belajar ayat yang kedua Kita coba lihat di layar monitor Ayat kedua tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dengan jelas Dengan jelas Allah Berbicara bahwasannya Al-Quran ini dengan bahasa Arab Quranan Arabian La'allakum ta'kilun Agar kalian bisa Mengerti isinya Agar kalian bisa merenungkannya Agar kalian bisa berfikir Tentang Al-Quran Al-Quran berbahasa Arab Al-Quran berbahasa Arab Pelajarannya banyak Saya tidak mampu untuk menjelaskan Semuanya apalagi dalam waktu yang Yang singkat Tetapi ada satu yang penting Satu yang penting Bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain Jadi Taurat, Injil, Zabur Sama Al-Quran Meskin semuanya Semuanya kalamullah Semuanya wahyu Allah ta'ala Tetapi berbeda ya Bedanya dimana Mu'jizat para ambiya wal-mursalin Meskipun Taurat diturunkan pada Nabi Musa Injil kepada Nabi Isa Zabur Kepada Nabi Dawud Al-Quran Meskipun diturunkan pada Para nabi Kitab kita tersebut Wahyu-wahyu Allah Tetapi kitab itu Tidak menjadi mu'jizatnya Ini menarik Jadi Isa Al-Quran Nabi Isa Al-Quran Punya Injil Tapi Injilnya Nabi Isa Tidak menjadi mu'jizat Untuk Nabi Isa Al-Quran Injilnya tidak menjadi mu'jizat Mu'jizatnya Nabi Isa Al-Quran Menghidupkan yang mati Dengan izin Allah Menyembuhkan yang buta Dengan izin Allah Mu'jizat Nabi Musa Al-Quran Bisa membelah laut Dengan tongkatnya Bukan dengan kitabnya Tapi dikatakan Dengan tongkatnya Membelah laut Mu'jizat Nabi Musa Al-Quran Bisa mengeluarkan Kalau tangannya dimasukkan Kedalam kantongnya Dikuarkan menjadi berjahaya Mu'jizat Nabi Musa Al-Quran Dan mu'jizat Nabi-Nabi yang lain Mu'jizat Nabi Sulaiman Mu'jizat Nabi Yusuf Al-Quran Mu'jizat Nabi Ismail Mu'jizat Nabi Ibrahim Tidak ada yang kitabnya menjadi mu'jizat Tidak ada yang kitabnya menjadi mu'jizat Hanya Nabi Muhammad SAW Yang punya begitu banyak mu'jizat Seperti membelah rembulan Dan lain sebagainya Tetapi kitabnya Nabi Muhammad SAW Al-Quran Ini menjadi mu'jizat pula Dan mu'jizat yang paling agung Ya mu'jizat yang paling besar Sampai kapanpun juga Sampai ilal jannah Karena kalemullah ini Sampai dimanapun Kapanpun dimanapun ya Akan selalu menjadi mu'jizat ini Kalemullah Al-Quran Nah kenapa dikatakan Al-Quran ini mu'jizat Karena berbahasa Arab Ya karena berbahasa Arab diantaranya Orang-orang Arab Itu adalah orang-orang yang di masa itu Mereka pakar berbahasa Penyair Sampai mereka tiap tahun itu buat lomba Ya buat lomba Lomba bersyair Nanti kalau memang yang menang Penyairnya Baru dicarikan orang yang bisa nulis Terus nulis Ya itu nanti digantung di Ka'bah Sebagai monumen ini Sair yang menang ini ya Sair yang menang Mereka para penyair yang luar Luar biasa Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW Umi Gak bisa baca Gak bisa tulis Ya gak bisa baca Gak bisa tulis Karena kesempurnaan Nabi Muhammad SAW Ya karena kesempurnaan Nabi Muhammad SAW Nanti kita bahas di bab yang lain Tiba-tiba bisa membawakan kalimat-kalimat Yang keluar dari semua kemampuan mereka Dengan balagohnya mereka Ya Dengan nahwu sorofnya mereka Dengan ilmu bahasa mereka Dengan sastra mereka Mereka terpana Melongo mereka Ini luar biasa ini Nah buat kita ini orang Indonesia Atau orang Inggris Atau orang Belanda Atau orang Jepang Susah untuk memahami ini Kalau kita gak bisa bahasa Arab Gak bisa bahasa Arab Gimana kita mau tau mu'jizatnya Secara bahasa Kalau kita gak bisa bahasa Arab Kalau kita gak bisa bahasa Arab Susah Seperti gini loh Ada orang Matanya Rabun Maaf ini contoh ini saya pakai Biar Biar semuanya paham Ada orang matanya Rabun Terus istrinya ngomong Mas Uh itu ada orang cantiknya luar biasa Istrinya ngomong Sementara suaminya ini matanya Rabun Ya emang agak aneh sih Kalau ada istri yang ngomong Kecantikannya wanita Kepada suaminya ini agak aneh ya Wah cantiknya luar biasa Kata suaminya mana Biasa saja Wajahnya Penuh jerawat Seperti itu kok kamu bilang cantik Padahal yang jerawat bukan wajah yang dilihat Tapi mata yang melihat Gak bisa mau lihat keindahannya itu Karena emang matanya lagi bermasalah Atau kebalikannya Ya seorang wanita yang matanya lagi bermasalah Temennya ngomong Itu ada pria yang gantengnya luar biasa Maka dia mengatakan Mana gantengnya Ganteng dari mana Wajah seperti itu kok gelap gitu Dibilang ganteng Ternyata yang gelap matanya Yang gelap matanya Maka untuk bisa melihat keindahan Alatnya ini harus Harus punya Kalau alatnya gak punya gak bisa lihat Kalau kita mau lihat keindahan Al-Quran Maka kita harus punya alat yang namanya bahasa Arab Tapi sayangnya ini Termasuk kemunduran kita semua Kita berlomba-lomba belajar bahasa asing Kita berlomba-lomba belajar bahasa Jepang Bahasa Mandarin Belajar bahasa Jerman Bahasa Inggris Atau mungkin Anda belajar bahasa Rusia Tapi kita kurang tertarik belajar bahasa Arab Padahal ini wahyunya Allah diturunkan dengan bahasa Arab Bagaimana kamu akan paham Al-Quran Kalau kamu gak bisa bahasa Arab Oh saya bisa baca terjemahannya Beda Sangat berbeda Terjemahan Al-Quran Dengan Al-Quran itu sendiri Ikhwani rahimahumullah Karena terjemahan bukan Al-Quran Terjemahan Makanya orang kalau menyentuh terjemahan mushaf Terjemahan Gak pakai uzu gak jadi masalah Karena dia bukan Al-Quran Terjemahan Tapi kalau menyentuh mushaf Wajib dia dalam keadaan suci Wajib dia dalam keadaan suci Ehwani rahimahumullah Ditegaskan Al-Quran dengan bahasa Arab Turun kepada bangsa Arab Yang ahli berbahasa Arab Untuk apa? Agar Nabi Muhammad SAW Dalam berdakwah itu mudah Kenapa berbahasa Arab? Ya karena turunnya Kepada orang Arab Di Jazira Arab Kemudian Ini mereka saat itu lagi Asik-asiknya mereka dengan ilmu bahasa Ini hikmahnya disitu Hikmah yang lain Wallahu a'lam Masih banyak ilmu Kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab Karena diantaranya Luhu ahli jannah adalah Bahasa Arab Bahasanya penghuni surga adalah bahasa Bahasa Arab Dan karena Nabi yang paling dicintai Allah Rasul yang paling dicintai Allah Rasul yang paling disayang Allah Rasul yang paling mulia Di sisi Allah Ta'ala S.A.W. adalah baginda Muhammad SAW Dan beliau adalah orang Arab Makanya semua Yang berkaitan dengan Arab Itu dicintai oleh Allah S.W.T Maka kalam Allah pun dengan bahasa Arab Ini hikmah yang kedua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!